Aksi Peace Building di sebuah mall ini digelar oleh Yayasan Insan Sekolah Kasih yang diikuti 300 pelajar dari 30 sekolah baik SMP, SMA dan SMK, serta komunitas anak muda di kota Semarang. Aksi ini sebagai wadah para pelajar dan anak muda untuk menampilkan bakat prestasi dan kealian positif yang dimiliki seperti tarian, band, teater atau drama, puisi dan kealian dan prestasi lainnya. Koordinator Aksi Peace Building Hartanti Nugraheni menegaskan aksi ini sebagai upaya kepedulian zero tolerance kekerasan terhadap anak dan menciptakan lingkungan damai di Satuan Pendidikan. Satu, ini adalah ruang kolaborasi anak-anak tipis tujuh ini belajar berkolaborasi. Kedua, gaung kepedulian tentang isu zero tolerance kekerasan itu makin luas. Ketiga, gerakan untuk mewujudkan sekolah aman-nyaman, kekerasan itu bisa lebih luas. Jadi anak-anak muda lebih mau bergerak bersama untuk melakukan aksi-aksi nyata, mewujudkan perjalanan. Selain itu kegiatan ini untuk menubuhkan semangat kolaborasi, memperluas gerakan peace building dan menggugah generasi muda untuk melakukan aksi nyata dan bangga dengan prestasi positifnya. Ini tujuannya untuk menyuarakan kembali supaya siswa-siswa sekolah, bahkan mungkin kaum awam juga itu supaya lebih bangga lagi terhadap prestasi yang dimiliki, terhadap hal yang positif daripada bangga terhadap hal-hal negatif gitu. Sekarang kan yang lagi viral di Semarang itu kan kasus-kasus kreak gitu kan. Itu kan sebenarnya kalau kita baca lebih-lebih lagi itu kan kebanyakan dari anak-anak muda gitu. Kita tuh pengen gitu loh supaya anak-anak muda tuh gak bangga gitu loh kalau misalnya mereka kreak gitu. Bangga karena takut itu merupakan hal yang negatif, tapi sayangnya kan memang masih banyak yang belum sadar atau belum mau berubah gitu. Jadi kita dibuat acara ini sebagai salah satu wadah juga buat anak-anak sekolah itu menunjukkan prestasi. Kegiatan peace building ini juga melibatkan berbagai kalangan dan mendapat dukungan dari tokoh agama, akademisi, dan perwakilan pemerintah daerah.